Nah seperti ini ya kalian, cara mengambilnya Jika sudah benar-benar panas LED akan Mudah untuk diambil Nah Apa kabar kalian semua Ketemu lagi bersama kami di channel Hafiz Electro Channel yang membahas putar masalah elektronik Dan menambah tips dan trik seputar elektronika Dari kesempatan video kali ini Saya akan ajak kalian Untuk Mengetahui Atau ngasih tutorial bagaimana caranya Mengambil Atau memasang Satu atau dua buah chip lampu LED SMD Yang biasanya chip lampu LED tersebut ya Seperti ini Chip-chip LED SMD seperti ini Yang biasanya terletak Terdapat pada Lampu Balam rumah Ataupun Terdapat pada lampu LED 12V Yang seperti ini Yang terdapat di pasaran itu Dan bagaimana caranya Jika Satu atau dua buah lampu LED Ada yang mati Sekiranya lampu di rumah kalian Ada yang mati Satu Atau dua Dan Kalian tidak tahu Cara mengganti Atau cara mengambil Dari chip lampu LED tersebut Kalian bisa ikuti video ini Bagaimana caranya Dan bisa kalian persiapkan dulu Alat dan bahannya apa saja Jadi disini Saya akan jelaskan Alat dan bahannya apa saja Alat dan bahan sederhana Yang mungkin ada di rumah kalian Bagaimana cara untuk mengambil Chip lampu LED SMD ini Dan menggantinya dengan chip lampu LED yang baru Itu yang pertama kali Kita bisa menyediakan Setrika Atau mungkin di rumah kalian mempunyai setrika Yang sudah tidak Bisa dipakai Atau sudah tidak layak dipakai Tetapi masih Bisa panas Bisa kalian menggunakan setrika Alat setrika seperti ini Dan Bisa Kalian membawa pinset Ya Tujuannya untuk menjepit lampu LED Dan Satu buah pasta soldier Nah Bagaimana caranya untuk mengambil Pertama Kalian colokkan dulu Setrika Terus perpuntar Setelah Kalian colokkan Tunggu sampai panas Jika setrika memang sudah panas Bisa kalian Bisa kalian ulesi dulu Belakangnya Jiflet Atau setrikanya Alas setrikanya Menggunakan pasta soldier Bisa kalian Oleskan dulu Alas setrika Menggunakan pasta soldier Atau Belakang dari Jiflet tersebut Atau PCB PCB nya bisa kalian Olesin dulu Menggunakan Pasta soldier Atau setrikanya Dan tunggu sampai Setrika ini Benar-benar panas Baru kalian pasang Ke dalam Baru kalian Tempel PCB LED tersebut Nah Tujuan ini adalah Untuk Memasang Atau Istilahnya Mencopot Jiflet SMD ini Dan Mengganti Dengan Jiflet SMD Yang baru Jika di rumah kalian Seandainya di rumah kalian Mempunyai lampu LED Yang bentuknya seperti ini Lampu rumah yang bentuknya seperti ini Atau bentuk yang lainnya Yang terdapat Jiflet Keberapa Jiflet SMD Seperti ini Dan ternyata ada Jiflet SMD yang mati 1 Atau 2 Atau 3 Yang mati bisa kalian Menggantinya Dengan Jiflet Tersebut Caranya adalah Kita Panasin dulu Nah Jika setelah panas seperti ini Saya kalian tempelkan dulu Jifletnya Saya yang tunggu sampai benar-benar Panas Setelah kita Tunggu sampai benar-benar panas Maka kita bisa mengambil Jiflet tersebut Dan pinset Seperti ini Tunggu benar-benar sampai panas Cara ini bertujuan untuk Mengganti Blower Cara Otomatiknya adalah Mengganti blower Jika sekiranya masih kurang panas Bisa kalian olesi lagi Menggunakan pasta solder Tujuan menggunakan pasta solder ini adalah Untuk membantu Panasnya itu Benar-benar merata Nah Jika sudah panas Benar-benar panas Seperti ini Bisa kita tempelkan Nah Jika sekiranya sudah panas Bisa kita ambil Jiflet tersebut Setelah itu Kita bisa ambil Jiflet tersebut Nah Seperti ini ya Cara mengambilnya Ini jika sudah benar-benar panas Sangat mudah Dan ini Jiflet tersebut Kita ambil Lalu bisa kita pasang kembali Kita pasang kembali Dan kita bisa ganti Dengan menggunakan Jiflet yang baru Dan sekiranya Ada Jiflet yang sudah mati Dan perlu diganti Bisa kalian lakukan Cara seperti ini Dengan menggunakan setrika Di rumah kalian Dan tempelkan PCB lampu led Ke alas setrika tersebut Dan setelah panas Benar-benar panas Bisa kita ambil Menggunakan Jiflet Menggunakan pinjet ini Nah Seperti ini ya kawan Cara mengambilnya Jika sudah benar-benar panas Jiflet akan Mudah untuk diambil Nah Bisa kalian lihat disini Ini adalah tutorial sederhana Pengganti solder uap Atau blower Yaitu dengan menggunakan setrika Yang benar-benar panas Dan bisa kalian ikuti Cara seperti Di video ini Nah Seperti ini ya kawan Caranya Tujuan ini adalah Untuk mengganti Lampu led Di rumah kalian Yang sekiranya sudah mati Atau Yang sekiranya Perlu diganti Lampu Atau jipnya Bisa juga Untuk Jip PCB Papan PCB Yang seperti ini Bisa kita Ambil dulu Bisa kita panasin dulu Lampunya Biasanya yang terletak Adalah lampu led Yang dijuang di toko-toko Itu lampu led Bermata 3 Lampu led 12 volt Ataupun 24 volt Yang menggunakan PCB Desi Atau aluminium Seperti ini Kita bisa panaskan Seperti ini Jadi sekiranya Kalau benar-benar Sudah panas Kita bisa ambil Lampu led Ini Kalau benar-benar Sudah panas Biasanya Ini akan mudah Untuk kita ambil Tunggu sampai panas Dan setelah itu Bisa kita Ambil Dengan Menggunakan Penjepit Pinset Nah Sangat mudah kan Cara mengambilnya Cara memasangnya pun mudah Tinggal kita tempel ke sini Nah Lalu kita Diamkan Atau kita kerenkan Begitupun Dengan Komponen-komponen SMT Yang lainnya Kita bisa mengambilnya Ataupun Kita bisa Menggantinya Nah Seperti ini ya teman Caranya Cara mengambil Dan cara memasangnya Oke ya teman Tutorial kali ini Semoga bermanfaat bagi kalian Yang mungkin Belum tahu Ataupun Sudah mengatakan Tetapi belum tahu Cara atau teknik tekniknya Semoga Semoga video kali ini Bermanfaat bagi kalian Dan menambah ilmu wawasan Bagi kalian yang lagi belajar Ilmu elektronik Ataupun Lagi mendalami elektronika Semoga bermanfaat bagi kalian semua Dan Nantikan Lagi video Yang berikutnya Salam Dari kami Dukung terus Dengan cara Like Subscribe Ataupun komen Jika kalian Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat